Setidaknya ada empat orang bakal statistik dan metodologi penelitian yang menyatakan dan merekomendasikan untuk tidak menghipotesakan variable intervening. Siapa saja itu? Yang pertama, Perron dan Kenny tahun 1986, McKinnon tahun 2008, Brecher dan Hayes tahun 2008, Skroth dan Berger tahun 2002. Selanjutnya apa yang menjaga dokumentasinya? Mari kita ikuti penjelasannya berikut ini. Dalam metodologi penelitian, variable intervening atau disebut juga variable mediasi adalah variable yang berada di antara variable independen dan variable dependen. Variable intervening berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan variable independen dengan variable dependen. Dalam beberapa konteks, terdapat argumen bahwa variable intervening tidak seharusnya dihipotesakan atau diuji secara langsung. Alasan dibalik argumen ini adalah bahwa variable intervening seharusnya hanya memediasi hubungan antara variable independen dan variable dependen, bukan merupakan variable yang langsung dipengaruhi oleh variable independen. Argumen ini didasarkan pada pendekatan yang dikenal sebagai pemisahan hipotesis atau separating hipotesis dalam analisis mediasi. Pemisahan hipotesis menyatakan bahwa variable intervening seharusnya tidak dihipotesakan secara langsung, tetapi perhatian seharusnya difokuskan pada hubungan antara variable independen dan variable dependen yang dimediasi oleh variable intervening tersebut. Argumen bahwa variable intervening tidak dapat dihipotesakan secara langsung, dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya berikut ini. Barron dan Kenny, tahun 1986, dalam makalah mereka yang bertajuk The Moderator Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research, Conceptual Strategic and Statistical Consideration, menyampaikan bahwa variable intervening seharusnya tidak dihipotesakan secara langsung. Mereka berpendapat bahwa variable intervening seharusnya hanya memediasi hubungan antara variable independen dan variable dependen, bukan merupakan variable yang dipengaruhi langsung oleh variable independen. Pernyataan lain dikemukakan oleh McKinnon tahun 2008, seorang pakar metodologi penelitian dalam bukunya berjudul Introduction to Statistical Mediation Analysis mengadvokasi pendekatan pemisahan hipotesis dalam analisis mediasi. Ia berpendapat bahwa variable intervening seharusnya tidak dihipotesakan secara langsung, tetapi fokus seharusnya ditempatkan pada pengujian hubungan antara variable independen dan variable dependen yang dimediasi oleh variable intervening. Pendapat berikutnya disampaikan oleh Preacher and Hayes tahun 2008, pengarang artikel populer mengenai analisis variable mediasi, yaitu Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effect in Multiple Mediator Models. Mereka juga telah menulis sebuah buku Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis, menyatakan bahwa variable intervening tidak seharusnya dipotesakan secara langsung. Mereka menekankan bahwa perhatian seharusnya difokuskan pada pengujian hubungan antara variable independen dan variable dependen yang dimediasi oleh variable intervening. Selanjutnya pendapat Shroud and Volker tahun 2002, dalam tulisannya berjudul Mediation in Experimental and Non-Experimental Studies, New Procedure, and Recommendation, menjelaskan bahwa mediasi sebagai sebuah mekanisme di mana variable independen berpengaruh pada variable dependen melalui pengaruhnya pada variable mediator atau variable mediasi. Belikarnya itu tidak dipotesakan secara langsung. Beberapa penjelasan yang ditemukan dari pendapat pakar di atas, mengapa variable intervening tidak dipotesakan secara langsung, dapat dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama, konsep teoritis. Argumen yang sering diajukan bahwa variable intervening merupakan konsep teoritis yang seharusnya hanya berfungsi sebagai penghubung antara variable independen dan variable dependen. Variable intervening sendiri tidak memiliki pengaruh langsung terhadap variable dependen. Tetapi berperan dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa variable independen mempengaruhi variable dependen. Penjelasannya kedua, penghindaran multikulineritas. Hipotesis langsung mengenai variable intervening dapat menghasilkan masalah multikulineritas dalam analisis statistik. Multikulineritas terjadi ketika variable-variable dalam model penelitian saling berkorelasi tinggi yang dapat mengganggu interpretasi hasil statistik. Dengan menghindari hipotesis langsung pada variable intervening, peneliti dapat mengurangi kemungkinan masalah multikulineritas. Yang ketiga, pendekatan kausalitas. Yaitu pendekatan yang melibatkan variable intervening cenderung lebih konsisten dengan pemikiran tentang hubungan sebab-akibat. Dalam hubungan sebab-akibat, variable intervening berfungsi sebagai mekanisme perantara yang menghubungkan variable independen dengan variable dependen. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada pengujian hipotesis mengenai efek langsung variable independen terhadap variable intervening dan variable intervening terhadap variable dependen. Yang keempat, spuriousness. Terdapat kemungkinan bahwa hubungan antara variable intervening dan variable dependen sebenarnya bersifat spurious atau tidak nyata. Spuriousness terjadi ketika ada faktor lain yang mempengaruhi baik variable independen maupun variable intervening. Sehingga terlihat ada hubungan antara keduanya, padahal sebenarnya tidak ada kausalitas langsung. Dengan tidak menghipotasiakan variable intervening secara langsung, kita dapat menghindari kesalahan interpretasi akibat spuriousness. Argumentasi yang kelima, identifikasi. Menghipotasiakan variable intervening secara langsung, dapat mengapurkan kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara variable independen dan variable dependen. Dalam beberapa kasus, variable intervening dapat menjadi variable penghalang atau confounding variable yang mempengaruhi hubungan antara variable dependen dan variable dependen, sehingga mengidentifikasi hubungan yang sebenarnya menjadi sulit. Yang keenam, reduksi kompleksitas. Memilih untuk tidak menghipotasiakan variable intervening secara langsung, dapat membantu mengurangi kompleksitas model statistik. Dalam beberapa kasus, memasukkan variable intervening sebagai variable dependen tambahan, dapat memperumit model dan analisis statistik yang digunakan. Dengan tidak menghipotasiakan variable intervening secara langsung, model dapat disedaranakan untuk fokus pada hubungan antara variable independen dan variable dependen. Yang ketujuh, Interprestasi yang lebih jelas. Dengan tidak menghipotasiakan variable intervening secara langsung, interprestasi hasil penelitian menjadi lebih jelas. Fokus utama adalah pada hubungan antara variable independen dan variable dependen yang dimediasi oleh variable intervening, yang dapat membantu mengklarifikasi pengaruh langsung variable independen terhadap variable dependen tanpa gangguan dari variable intervening. Selanjutnya yang terakhir dapat dijelaskan bahwa, untuk membuktikan sebuah hipotesis dalam penelitian kuantitatif, ada yang dibuktikan dengan menggunakan persamaan. Apapun alat analisis yang kita gunakan, seperti yang sudah kita kenal, misalkan software SPSS, Amos, SmartPLS, FU, dan atau yang lain, maka semua itu berbasis pada persamaan regresi. sebuah ilustrasi, misalkan gambar seperti nampak berikut ini, dari gambar ini, maka persamaan sederhana dapat dituliskan sebagai berikut, Y1 sama dengan X1 plus X2 plus Y1. Sementara itu, apabila kita menambahkan variable moderating, misalkan kita berikan notasi Z seperti ini, maka persamaan sederhana dapat dituliskan sebagai berikut, Y1 sama dengan X1 plus X2 ditambah perkalian antara X1 dengan Z. Perkalian X1 dan Z adalah perkalian antara variable X1 dengan variable Z sebagai variable moderating. Perkalian tersebut adalah efek dari variable moderating Z terhadap variable independen X1. Adapun terkait variable intervening, kita tidak dapat menuliskan pada persamaan seperti itu. Karena untuk mengetahui peran variable intervening, diperlukan proses atau mekanisme analisis dengan membandingkan total efek dengan direct efek. Demikian penjelasan saya terkait pertanyaan mengapa variable intervening tidak perlu dihipotesakan. Semoga bermanfaat.